Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel kita eh di Prayitno ada sebuah berita menarik adalah adanya seorang pria yang berfravesi sebagai pilot yaitu Aaron Bushnell dia ini dalam kondisi kritis setelah melakukan aksi badir ya bakar diri di luar kedutaan Israel di Washington DC Amerika Serikat pada hari minggu kemarin ya pada hari minggu kemarin tanggal 25 Februari tahun 2024 jadi seorang pilot ini merasa depresi karena dia diharuskan untuk membunuh orang-orang tidak berdosa di Palestina dan dalam aksinya pilot ini meminta untuk Amerika dan Israel menghentikan genosida yang dilakukan kepada rakyat Palestina bahkan ada ancaman serius dari Israel kalau para tawanan tidak dibebaskan maka Rafah yang menjadi tempat pusat tempat untuk menampung pengungsi itu akan diserang kembali jadi istilahnya para pilot ini depresi karena apa? karena yang mereka hadapi bukan seorang tentara yang bisa membalas tetapi orang-orang sipil yang dibantai dengan sangat keji dan itu dianggap sebagai sebuah tindakan genosit oleh sang pilot ini jadi pilot yang bernama Aaron Bussel ini melakukan aksi badirnya karena ingin memprotes karena ingin memprotes tindakan dari Amerika yang membantu Israel sebelum melakukan aksi badir ini anggota militer angkatan udara ini bilang dia tidak ingin lagi terlibat dalam genosida tak lama setelah orasi ia kemudian membakar dirinya dan berteriak bebaskan Palestina bebaskan Palestina bebaskan Palestina kemudian dan melakukan badir tidak ada seorang pun di lingkungan kedutaan yang terluka insiden ini masih dalam penyelidikan jadi seorang pilot angkatan udara Amerika Serikat yang membakar dirinya ini merasa kecewa merasa dia tertekan depresi karena dia karena dia melakukan pengeboman serangkaian serangan itu bukan kepada orang militer yang bisa membalas tetapi kepada orang-orang sipil sehingga sang pilot ini merasa depresi dan untuk melampiaskan protesnya dia sampai rela membadir dirinya sendiri untuk apa untuk supaya suaranya ini didengar oleh orang-orang Israel dan orang Amerika pemerintahan Amerika dia dia ini bukan seorang muslim berarti beliau ini non-muslim tetapi untuk hal kemanusiaan dia tidak melihat agama atau apa yang jelas dia sangat depresi dan tidak ingin melanjutkan bagian dari genosit yaitu membumi hanguskan orang-orang sipil yang tidak berdosa pilot Amerika tersebut mengatakan ingin memprotes genosit di dalam berita tersebut diceritakan bahwa personil penjaga gedutaan berhasil mengendalikan pilot kemudian memadamkan api dan membawanya ke rumah sakit dilaporkan sang pilot dalam keadaan kondisi yang kritis untuk aksi membela Palestina ternyata tidak hanya dilakukan oleh aktivis saja bahkan seorang pilot yang aktif dari angkatan udara Amerika Serikat pun melakukannya sayangnya cara yang dilakukannya adalah badir di dekat gedutaan Israel dan itu sangat merugikan dirinya seorang pilot Amerika ini membadir dirinya di depan gedutaan besar di Washington pihak berwenang mengatakan bahwa seorang anggota militer Amerika Serikat membadir dirinya di depan gedubes Israel di Washington pada minggu sore pria tersebut dibawa ke rumah sakit di kawasan tersebut setelah anggota dinas rahasia Amerika Serikat berhasil memadamkan api jurubicara Departemen Kepolisian Metropolitan mengatakan pria tersebut berada dalam kondisi kritis dan jurubicara Angkatan Udara membenarkan bahwa insiden tersebut melibatkan seorang pilot yang masih aktif bertugas di Amerika Serikat Polisi tempat dan dinas rahasia sedang menyelidiki insiden tersebut namun motif pilot belum diketahui kemungkinan besar pesan pilot merasa depresi dan tidak ingin terlibat dalam gerakan genosit yaitu membumi hanguskan Palestina Kedubes Israel di Washington telah menjadi sasaran protes yang sedang berlangsung menentang perang di Gaza beberapa hari ini dan tidak hanya terjadi di Kedubes Amerika Serikat saja bahkan di beberapa negara Kedubes Israel masih menjadi sasaran demonstrasi dalam perang tersebut menyebabkan pecahnya protes pro-Palestina di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang lain ya sebetulnya masyarakat Eropa sangat tidak suka dengan tindakan yang dilakukan Amerika dan Israel untuk memerangi rakyat sipil di Palestina sejak 7 Oktober pasukan Israel telah melancarkan kampanye militer terhadap Gaza menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut dan menewaskan hampir 30 ribu orang dan semuanya orang sipil hanya sebagian mungkin ada orang-orang yang hamas menurut pejabat kesehatan jalur Gaza kebanyakan yang menjadi korban adalah rakyat sipil seorang pilot Amerika membadir dirinya di dekat kedutaan besar Israel di Washington seorang pilot angkatan udara Amerika ke Amerika Serikat membadir dirinya di dekat kedutaan besar di Washington pria tersebut meneriakan kata-kata dukungan untuk Palestina dalam insiden tersebut menurut beberapa laporan rakyat prajuri terbakar sekitar satu menit sebelum petugas penegak hukum memedamkan apinya ketika dia membakar dirinya pria tersebut mengenakan seragam militer lengkap dan mengatakan bahwa dia anggota aktif di angkatan udara Amerika Serikat jurubicara angkatan udara Anies Stefanek kemudian membenarkan bahwa pria tersebut memang masih aktif menjadi pilot angkatan udara Amerika Serikat kedubes Israel mengatakan dalam sebuah insiden tersebut tidak ada staf kedutaannya yang terluka dalam aksinya pilot Amerika yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa dia tidak akan lagi berpartisipasi dalam genusid yang dilakukan Israel di Gaza ya namanya adalah Aaron akhirnya pria tersebut dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar yang sangat serius demikian informasi ini ternyata di Eropa sendiri muncul sebuah gerakan untuk berusaha yang menghentikan pemerintahnya untuk menyerang rakyat sipil di Palestina dan seorang pilot ini dia merasakan bahwa apa yang dia lakukannya mungkin bertentangan dengan suara hatinya sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya sebagai protes dan sebagai tekanan kepada pemerintah Amerika untuk menghentikan bantuan ke Israel dan juga protes kepada Israel untuk menghentikan perang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati